Intro Pemirsa Revolusi TV dimanapun Anda berada, kembali kami akan menyampaikan berita dari beberapa daerah bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya. Satgas Citarum Harum Sektor 16 pada hari Jumat pagi, serentak melakukan Giat Kerja Bakti Jumsih di tiap-tiap subsektor yang ada. Pada kesempatan Giat Jumsih kali ini, dan Sektor 16 Kolonel Armat Aries Fahrurozi turun langsung ke tiap subsektor memantau pelaksanaan Giat Kerja Bakti. Tiap subsektor yang dipimpin dan subsektor masing-masing mengajak warga lingkungan setempat untuk Giat Kerja Bakti atau Gotong Royong bersama membersihkan lingkungan. Giat Kerja Bakti yang dilakukan, pembersihan dan pengangkatan sampah, pembabatan rumput di tempat-tempat yang strategis. Yaitu di pinggiran Jalan Utama, Bantaran Sungai Citarum dan lokasi wisata Cipule. Untuk subsektor 05 selain pembersihan di lingkungan Jalan Utama, juga pengangkatan eceng gondok dengan menggunakan alat berat di Bendungan Utama Walahar. Kesempatan Giat Gotong Royong bersama, dan subsektor memadukan dengan sosialisasi kepada warga akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan di mana warga tinggal, terutama lingkungan bantaran Sungai Citarum. Hubungan ini, dan kita sihat akan senangkan di dunia. Jadi kebersihan kita jaga, bagian sihat kita bisa sihat. Dibuat dari kami, tolong sampai sampai. Sejak tahun 2016, sejujurnya objek top 5, yang melaksanakan pengangkatan encing gondok, di mana keadaan menungkap ini, di pintu bundungan ini, encing gondok sudah hampir melebar. Dia laksanakan pengangkatan tersebut karena debit air yang rendah, dan encing gondok yang berluas. Sehingga apabila kita buka pintu dari bundungan ini, nongka debit air berpengaruh kepada pembagian diirigasi. Karena itu dari subvector melaksanakan pengangkatan encing gondok yang berada di pintu air. Untuk sub-suppline, Pak? Kalau untuk sub-suppline, Pak memelihara debit, Pak memelihara deblot, kemudian pengangkatan sampah di sekitar bantaran. Dan sektor melalui dan subsektor yang ada terus melakukan sosialisasi dan melibatkan warga masyarakat, termasuk staf dan perangkat desa. Agar tertanam di dalam diri mereka untuk rasa memiliki lingkungannya, dengan demikian mereka akan melakukan penjagaan, pembersihan dan perawatan di lingkungan mereka terutama di bantaran dan aliran Sungai Citarum. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, pamit undur dan sampai jumpa.